Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rinoto kali ini kita berada di kandang kambing milik kakak ini kebelumah memiliki banyak kambing sehingga banyak sekali kotorannya atau kotoran hewan kambing ini bisa kita lihat di bawah kandang ini banyak sekali itu adalah kotoran-kotoran yang baru yang bercampur dengan antara kotoran padat dan kotoran cair sehingga kalau dijadikan bahan untuk kompos itu bagus banget bagus sekali sudah komplit kandungannya kemudian akan kita lihat ini adalah kotoran yang sudah lama yang pas tepat di bawah kandang itu kotoran baru maka belum bisa kita pakai harus kita diamkan dulu 2 minggu kemudian di fermentasi sedangkan yang berada di belakang kandang ini adalah kotoran yang sudah jadi ketika disana penuh ditetakan di belakang kandang tapi di atasnya ada atap jadi tidak kena hujan ya nah ini sudah lama sudah kering dan ini sudah lama sudah kering bentuknya sudah sebagian hancur sebagian sudah hancur seperti tanah dan baunya baunya sudah seperti tanah tidak tidak bau kotoran lagi tapi sudah seperti tanah ketika tangan dimasukkan seperti ini ketika tangan dimasukkan ini sudah dingin ya dingin tidak panas jadi ini sudah bisa dipakai namun karena masih banyak juga yang belum hancur maka akan lebih baik lagi kalau di fermentasi ulang ya paling 1-2 minggu lah tapi kalau mau dipakai pun tidak apa-apa tapi jangan terlalu banyak karena khawatir masih nanti akan sedikit terjadi fermentasi tapi nanti ini juga kita akan gunakan di media bedeng di rice bed atau media tanam yang menggunakan kotak kemudian itu di dalamnya ini nanti akan kita letakkan di bawah tanah kemudian kalau yang sudah jadi sudah lama banget sudah hancur seperti tanah ini dia ini ini adalah yang sudah hancur sama ini juga di kandang yang sebelahnya lagi kandang yang sebelahnya lagi ini di bawah kotoran yang baru itu sana penuh kemudian ini yang sudah ditarik dan sudah mungkin ada 1 tahun mungkin lebih ya jadi sudah hancur sudah benar-benar hancur ini ya ini dia sudah benar-benar hancur jadi ini yang akan kita gunakan nanti untuk campuran media tanam biasanya kalau paling masih lembab dikit dicampur dengan tanah yang kering nanti juga akan kering atau bisa juga di jemur dulu ini nanti akan kita ambil untuk membuat media tanam bedengan sayuran banyak kandangnya ada 2 kotorannya nah yang ini yang sebelah sini ini biasanya dibakar disini ini biasanya dibakar dan ini adalah kotoran yang sudah dibakar jadi sudah seperti abu jadi ini juga bisa dipakai biasanya kalau dibakar itu cepat prosesnya tapi sayangnya ada beberapa unsur hara yang ikut terbakar juga berbeda dengan kalau di fermentasi ataupun yang dibiarkan begitu lama oke nanti akan kita cek ke lokasi kita membuat rice bed untuk nanam sayur-sayuran terima kasih sudah nonton selamat pagi selamat beraktifitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati